Kami, saya, itu tidak ada urusan dengan PKI. Saya ini pengikut setia Soekarno. Karena keadaan Indonesia seperti itu, dan tampaknya apa yang dilakukan Soeharto itu direstui sama dunia, yang menderita benar. Dan parahnya lagi yang menderita itu bukan hanya tahanan. Mereka yang tidak didahan juga menderita. Partai politik bubar. Pemerintah bikin partai tiga. Satu golkar, yang namanya bukan partai tapi golongan, terus PDI, terus tiga, B3. Partai politik juga dibungkem. Jadi, tidak ada pilihan. Dulu kalau bocor-bocor itu saya naik. Saya bikin betul. Jadi, saya kerjakan sendiri. Karena penyandang dana juga tidak mampu. Kita lihat. Kita tunda dulu. Kita lihat. Masaan kita. Tidak akan berhati tanpa dicipi. Pak, ayamnya saya udah lakukan, Pak. Oh, silakan. Ayo, ayo dicipin. Langsung aja. Langsung aja, Pak. Iya. Ini buat makan siang, Pak. Iya. Ini, ini ayam. Ayam dan telur. Silakan. Aduh, jadi nyipi semua, Pak. Seperti manusia yang lain. Orang itu di zaman pemerintahan Soekarno itu tidak ada apa-apa. Ada mayam, petanial, garap sawah, buruh kerja di pabrik, mahasiswa belajar. Dan kami aktivis-aktivis yang sekarang dikatakan aktivis yang waktu itu kita disebut sukarelawan trikora. Ya, kita latihan untuk mempersiapkan diri, merebut dirian barat. Saya tugas belajar. Jadi, saya sebagai guru sekolah rakyat, SD. Terus, saya mendapat kesempatan untuk ambil S1. Nah, S1 itu saya ambil hanya berapa tahun. Bersamaan dengan itu, saya ambil. Di ikip itu ada, ada ikip, ada PG SLP. PG SLP itu pendidikan guru sekolah lanjutan pertama. Jadi, itu hanya 18 bulan. Jadi, yang 18 bulan saya ambil sekitar 12 bulan. Terus, saya langsung ke ikip. Ikip sudah sarjana muda. Keluarga saya itu di Ponorogo, saya di Surabaya. Jadi, saya tugas belajar di Surabaya. Istri saya di Ponorogo sebagai seorang bidan. Istri saya itu tidak saya peroleh. Di pasar malam, di lapangan sepak bola. Istri saya itu saya peroleh dengan perjuangan. Istri saya cantik, bidan, ya menjadi berebut. Karena kita masih kuliah, pulang kuliah. Diampiri dua tentara, dibawa ke Kodim, sudah gitu aja. Karena saya terdaftar sebagai anggota resimen Mahasurya yang dipersiapkan untuk merebut Iran Barat. Kalau toh, Untea pada bulan Mei tidak jadi ke Indonesia. Karena Mei itu, Untea datang, kita tidak jadi turun. Tidak jadi diterjunkan ke Irian. Keluar dari kampus, pulang. Kita mampir. Dan ini, si tentara ini adalah mereka ada yang pelatih. Melatih latihan dasar infanteri tiga bulan. Apakah itu BDDB, bela diri tanpa senjata. Apakah itu PBB, baris berbaris. Apakah itu pelatih root and field. Jadi, ya latihan militer itu. Nah, karena satu jatuhnya itu, ya kita dia jamal, ya ikut aja. Tidak tahunya sampai sekarang. Sampai dibawa keburu. Kita teman tanah anyar. Ya, betapa usia segitu, ditangkap, ya parah lah. Coba usia segitu, cintanya, cinta diputus. Dan anak umurnya sembilan bulan. Waktu 65 itu anak saya sembilan bulan. Ya sudah, suasananya seperti itu. Waktu di Jawa, tahun 65 sampai 69, itu pemeriksaan ratusan kali. Mengapa diperiksa? Yang tertangkap itu sekian, yang lain masih banyak. Dipukul, disetrum, dihajar, ditelanjangi, ya. Ditanya siapa saja anggotanya. Tidak setiap hari, tak berapa hari sekali kita diperiksa. Yang tidak kuat, ya teman kita-kita sebut. Tambah lagi. Yang bertahan? Ya bertahan. Dan itu kelihatan. Kualitas. Kualitas seseorang di sana. Kalau itu tahanan biasa, itu ya biasa. Tapi karena ini tahanan G13 PKI, makan tuh nasi tuh kalau di satu gelas. Dan tuh masih campur pasir. Kadang-kadang campur kerikil. Itu makan begitu itu dua kali sehari. Sayurnya itu asam, garam, vitsin, air, kangkung, sudah. Itu yang kita makan setiap hari. Tanpa kiriman keluarga kita mati. Tidak ada apa-apa. Kita ini merasa tidak salah. Tidak ada kesalahan apapun yang kita lakukan. Jadi kita lakoni aja semua itu bagaimana. Dan penderitaan ini, saya tidak sendirian. Kalau penderitaan itu saya sendiri, mungkin parah ya. Yang membuat kita bertahan hidup karena iman. Karena percaya, iman itu membuahkan perbuatan. Walaupun bukan hari Minggu saya bicara Injil, tidak apa-apa ini. Saya katolik. Jadi karena iman, kita bertahan. Di belakang barak kita itu ada kandang ayam besar. Karena penguninya sudah pada pergi. Tidak ada, karena dioplos, kandang ayam itu saya bersihkan. Saya minta pesticida, saya semprot ser. Terus saya cari potongan papan untuk bangku. Bikin untuk atar. Orang-orang sudah pada bisik-bisik. Cakso itu mau apa? Aneh-aneh aja itu orang. Itu aneh-aneh itu orang. Yang lain jawab, dia mau bikin gereja. Kita baca buku aja kadang-kadang. Teman satu barak itu ngelaporkan. Tumiswa baca buku. Buku apa? Kalau tidak bebel, tidak baca Injil, Al-Quran atau baca? Tidak boleh menyebarluaskan paham. Marsisme, Leninisme, Komunisme, Komunis. Oh, satu bantal. Sebab saya dengan Pak Pram itu hubungannya saya sebagai guru. Eh, sebagai murid dan guru. Sebagai orang tua dan anak. Atau sebagai kawan. Itu bisa saja. Jadi hubungan saya dengan Pak Pram itu, oh tidak dengan hanya Pak Pram. Percaya itu enggak? Saya itu ditahan itu punya bapak lebih dari enam. Secara sukarela, mereka itu tidak mau dipanggil bung. Itu ditahanan itu kita panggil bung. Equality. Merasa kebersamaan. Manggil Pak D, emas itu enggak ada. Tahanan PKI, bung aja. Dan Pak pernah manggil saya itu emas. Saya manggil dia itu kalau enggak bos. Ya Pak, kami itu ada apa? Ngomong emas, Pak itu apa? Bung aja itu sudah membebaskan. Strata. Enggak bisa. Ya, saya... Nah, karena hubungan saya dengan Pak Pram seperti itu, jadi orang-orang merasa heran. Dan saya enggak heran. Heran saya. Ada dengan Pak Pram itu akrab. Heran saya. Pak Pram itu sulit bergaul. Cocoknya itu susah. Cocoknya itu, kalau cocok, kalau enggak dia... Nah, enggak enggak ngerti saya. Dan waktu Pak Pram itu tidak di unit, di markas komando, Agita yang bawa kelobot. Karena pemasukan vitamin C kurang, saya membawakan papaya, termasuk pisang. Jadi hubungan saya dengan Pak Pram seperti itu. Pak Pram, kalau saya bawa pisang itu dimakan, enggak kalau dibuang, saya enggak bawa. Enak aja, kurang banyak. Nah, itu dia bilang. Sub indo by broth3rmax